78 Castro ikut serta memeriahkan Dirgahayu Eri ke-78. Pesta Rakyat Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Lomba Nasi Liwet yang digelar di Desa Tawambanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Kades Tawambanteng, Nandang Abdul Abdul Aziz mengatakan membenarkan ada-ada acara GPR selama 8 hari untuk menyambut. Satu datangnya Tahun Baru Islamisla 1445 Lim Hijriah. Dua perpisahan mahasiswa kil dari Yogyakarta. Tiga menyambut Hari Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Untuk hari ini akan menuju puncak acara yaitu Lomba Nasi Liwet yang kami target erga berjumlah 78 Castro yang ikut tampil dari perwakilan masing-masing dan lembaga masyarakat desa kami. Malamnya ada-ada band asal kota Bandung ikut memeriahkan desa ini, ucapnya. Untuk esok hari ada-ada Lomba Jalan Sehat serta GPR Karnaval yang insya Allah ada-ada sekitar 3.000 orang yang akan ikut ambil di acara ini. Ada-ada macam-macam hadiah hiburan yaitu sepeda gunung dan sepeda anak serta hadiah hiburan lainnya yang sengaja kami sajikan untuk menghibur masyarakat kami dan ujung puncak acara di malam akhir ada-ada kabih akbar berkegasnya. Terkait dana-dana anggaran kami, Alhamdulillah tidak memakai dana-dana desa sepeser pun di acara ini dan kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang antusias membantu masalah anggaran dan kami berterima kasih para warga yang menyisihkan riskinya serta ada dedenator yang mensukur berkontribusi untuk hadiah hiburan acara ini, ucapnya. Harapannya semoga kedepannya warga masyarakat kami tetap dikasih kesehatan umur panjang dan berlimpah. Kami berharap semoga tahun depan lebih meriah maju serta semakin kompak untuk bersama-sama membangun desa Tawang Banteng semakin kuat dan maju tandas nondang Abdul Abdul Aziz. Terkait program yang harus yang barusan ditampilkan apa saja itu? Nasi liwat dua tak judulnya Pak Itu tujuannya apa itu? Tujuannya itu cara masaknya dari tungku dan ada asapnya gitu. Jadi semoga terkait program ini apa? Program ini saya tujuannya untuk partisipasi buat desa Tawang Banteng, terutama tujuannya untuk negara Indonesia meredeka. Terus harapannya kedepannya, terutama untuk muda-mudi supaya lebih biar lagi, lebih maju, lebih kompak. Ada lagi tambahan untuk... Ada tambahan Pak dari A pribadi? Keseluruhan dari Karang Taruna ini sendiri berapa ini? Tiga! Tiga! Yang ikut andil Lomba Liwet ini? Tiga! 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 Selamat siang! Subang sih dari kegiatan ini apa yang Ibu harapkan? Yang diharapkan dari kegiatan ini semoga tahun depan akan menarik lagi. Semoga semua temen masyarakat bisa mengikuti kegiatan ini dan lebih beri hal-hal. Ibu yang ditampilkan ini sendiri temanya apa Bu? Kalau dari kami tema Sauyunan. Sauyunan, nasi liwatnya gitu ya? Ya, nasi liwat Sauyunan. Yang dilibatkan sendiri berapa anggota Bu yang untuk membuat ini? Ya kira sepuluh orang. Sepuluh orang ya. Harapannya kedepannya Bu? Lebih meriah lagi. Ya, lebih meriah lagi gitu ya. Ada lagi Bu untuk... Ya, lebih kekuatan tahun depan bisa lagi menerangkan krim bagi kita seperti ini karena besar. Yang keempat, konsep terkepanai seluruh komponiberan dari saya. Ibu RT berapa Bu? RT1 RW10. Dengan siapa ibu? Ya, terima kasih. Siang Pak, Bapak nampilkan program ikut lomba libat ini apa Pak temanya? Keposisi bahan-bahan yang kita buat itu tidak begitu mewah gitu lah Tapi manfaatnya ada gitu Pak Yang ada saja, kayak komposisi nasi, tahu, jengkol gitu kan dan sebagainya Harapannya Pak kegiatan ini apa Pak? Harapannya dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan khususnya untuk Desa Tawang Banteng bisa meningkatkan lagi kinerja-kinerja dalam semangat NKRI-nya supaya Desa Tawang Banteng inti maju lebih pesat lagi Siap, terima kasih Pak Sama-sama Dengan siapa Pak? Nama saya Asyip Arid Sebagai apa Pak? Ketua LPM Desa Tawang Banteng Terima kasih Pak Siang Teh dengan tema yang barusan diutarakan, tanggapan dari Teteh apa itu Pak Teh? Dari kekompakan ke warga dari semuanya, dari kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih Terus yang barusan tema nasi lewatnya? Tema yang kami buat, yang barusan itu satu negara, itu merupakan dari komposisi semua nasi lewatnya itu dari berbagai negara dikumpulkan dalam satu negara, yaitu negara Indonesia dengan lambang bendera merah putih dan nasi lewatnya yang muncung itu, itu menandakan gunung galungkung gunung galungkung itu yang berarti asal-mula dari kota Kasih Malaya dan ikan nilai itu berasal dari negara Afrika asal mulanya dari negara Afrika untuk lalapnya, lalap selada sama cabai merah itu dari Amerika dan tahunya sendiri itu dari negara Tiongkok dan ada lalap teteh itu dari negara Indonesia asli, dari negara kita sendiri harapannya teteh kedepannya dengan acara ini teteh? mudah-mudahan selesai raminya bisa terjaga terus dan acaranya bisa semakin lebih meriah dari hari ini untuk tahun depan gitu ya teteh? untuk tahun depan iya, iya, siap lebih banyak kontribusi lagi ya dari masyarakat siap-siap dengan siapa teteh? dari Ibu Imas dengan Ibu Imas RT berapa teteh? RT 2 RW 6 Kupang Salawai siap, terima kasih teteh di Jalan Selatan bentar ini Bapak itu penyajibi di Bapak itu Duret eh Alhamdulillah hari ini kita silahkan melakukan pertanyaan terjata dalam rangka peringatan tahun baru Islam dari Bu Win harus saya kommentasikan kasih ke teman-teman yang sudah pulang ya yang keduanya adalah ini teman-temannya Ibu semuanya teman-teman ini yang kakain itu pada pulang kemarin dan yang ketiganya adalah perpisahan mahasiswa kakain di Jalan Selatan kenapa masih bertahan Pak? hari ini kita mengadakan kita lomba liwat dari beberapa rakyat yang sudah dikembangkan kurang lebih satu minggu dari mulai lomba Kola Polis, Kota Meja Nambung Sehat Berbeka Nambung Semarat Berbeka dan juga beberapa perlombaan-perlombaan yang lainnya hari ini kita mengadakan lomba liwat 78 kron ini adalah bukti rasanya-rasanya kita yang dilaksanakan kali ini adalah rangkaian menuju puncak yang akan dilaksanakan 3 hari 3 malam diantaranya malam dari mulai hari Jumat kemarin kita mengadakan kegiatan final pola polis yang berikutnya adalah kebetulan kemarin kita berdatangan juga akan dikucarba atis ibu kota persilaturami ke desa Kulau Mante yang berikutnya ada kreasi seni yang sudah dilaksanakan pada malam 1 tadi nanti malam ini kita mengadakan acara Lomba Liwa 78 Kastro malam nanti, malam minggu ada penampilan dari band asal kota Bandung yaitu Expo Band yang akan berpengaruhkan ke acara dan juga kreasi seni masyarakat desa Kulau Mante hari besok adalah hari kemerdekaannya yaitu jalan sehat berbasis Karnapal kurang lebih 3.000 orang itu tumpah ruah untuk mengikuti kegiatan Karnapal hari besok itu adalah tabik akbar yang insya Allah akan mengisi oleh Yai Haji Aminudin, kebunan penuh kesantren seolah-olah turut juga pasir kota Tasewala untuk gerak jalan santai besok Pak hadiahnya apa saja? hadiahnya banyak, banyak hadiah-hadiah menarik ya dari mulai dispenser, magikom, mesin cuci, alat-alat rumah tangga terus juga ada sepeda, dari mulai sepeda simulasi sepeda anak-anak, sepeda remaja, sepeda untuk dewasa dan juga lakala pentingnya itu adalah grand prize atau grand prize itu adalah domba atau kambing ya karena lagi piran, sekarang lagu domba kuring gitu ya, jadi nanti saya rasa yang menang domba itu harus nyanyi dengan arti domba kuring harapannya Pak, kedepannya Pak? harapannya, intinya harapan yang paling utama yaitu adalah pada saat ini dan untuk hari kedepannya semoga warga desa Tawang Banteng, misalnya umumnya seluruh warga negara Satuan Republik Indonesia berada dalam keadaan sehat, negara-negara semakin maju dan untuk tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya semoga kita terus meniklulasi dan kita berharap partisipasi masyarakat semakin solid, semakin aktif semakin antusiasme karena masyarakat di Tawang Banteng, kulturnya setiap kegiatan Alhamdulillah sudah dilaksanakan dua tahun tidak mengejar serapan nominal hadiah tapi karena mas sukacita, kegembiraan dan juga biopatriotisme, antusiasme yang tinggi sehingga diaktualisasikan dengan rasa syukur mengikuti tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya misalnya Kampung Semerak Merdeka itu setiap kampung, setiap KRTN-KRN mungkin lebih dari 10 juta biayanya padahal hadiahnya hanya salah kadarna gitu lah kayaknya nggak 10% dari total yang dikeluarkan oleh warga tapi warga desa Tawang Banteng, kultur yang baik itulah kebersamaan kekeluargaan yang menjadi spirit kita dari pemerintah desa Tawang Banteng dan juga saya dengan ketua TPPKK desa Tawang Banteng terus membahu agar seluruh insur warga desa Tawang Banteng terus rukun, terus semangat untuk memajukan daerahnya, wilayahnya masing-masing dan juga wilayah dosa Tawang Banteng siap-siap, terima kasih Pak selamat menikmati